Intro How to win friends and influence people Nah ini buku yang ditulis oleh Daniel Carnegie Di buku ini dia menceritakan bagaimana caranya Supaya bisa menjadi seorang leader ataupun komunikator Komunikator ini bisa kayak nanti seorang guru ya Marketing, sales ya Menjadi orang-orang yang bisa disenangi oleh orang lain Dan juga bisa menginflus orang lain Di buku ini menceritakan tentang pentingnya kita memahami Dan juga berempati kepada orang lain Lalu bagaimana kita harus dengerin dulu nih Apa cerita orang lain Lalu memberikan penting banget nih di buku ini Ceritain penting banget lo harus ekspresikan Secara jenian terhadap sesuatu yang lo interest terhadap orang lain Dan tentunya yang terakhir bagaimana kita memahami Dari perspektif orang lain, sudut pandang orang lain Jadi tidak menjudge satu sama lain Buku Atomic Habit Nah di buku Atomic Habit ini menceritakan bahwa Seseorang itu bisa sukses jika dia memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kecilnya Kalau dia konsisten memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kecilnya Nanti di jangka panjang dia akan memiliki habit sukses yang luar biasa Untuk menunjang karirnya ya Sekolahnya dan hal-hal lainnya Nah ini buku ditulis oleh James Clear Buku berikutnya adalah bukunya Daniel Kahneman nih Nah namanya Thinking Fast and Slow Nah di buku ini menceritakan dua jenis cara berpikir Yang pertama adalah kita berpikir sesuai dengan kecepatan dan intuitif ya Yang kedua adalah kita harus slow and deliberate Nah untuk case-case tertentu otak kita itu bisa melakukan dengan cepat contohnya 3x7 21 Tapi kalau ditanya lagi kira-kira apa yang menyebabkan Indonesia merdeka Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Nah itu kan kita harus mikir ya Atau kalau di kantor kalian ada ngajuin cuti Biasanya bos kalian jawabnya lama kan Nah ini dia melakukan namanya Slow Thinking Buku ini menceritakan tentang dua jenis orang cara berpikir Dan ini menjadi inspirasi kita untuk program kita yang namanya School of Critical Thinking Skills di Ingatan Gajah Buku berikutnya adalah The Power of Now Ini bukunya Eckhart Tolle Dia ini kayak bukunya ini sebenarnya bagus ya Kayak buku spiritual Dimana dia mengajarkan pentingnya happiness and fulfillment Kalau anak zaman sekarang namanya work-life balance and mental health Nah disini bukunya itu menceritakan betapa pentingnya ya Kita itu berdamai dengan masa lalu kita Yang bikin kita itu stress Dan juga bagaimana kita berdamai dengan future-nya kita Yang membuat kita itu cemas, anxiety Dan lebih jauh lagi buku ini memberikan panduan bagaimana kita lebih dekat lagi ke dalam diri kita Ya melihat kepada inner self kita Dan kita bisa menjadi seseorang yang utuh Dimana kita menjalani kegiatan kita secara bahagia Buku berikutnya yang mau gue share adalah buku berjudul Grid Ini dikarang oleh Angela Duckworth Nah di buku yang dikarang Angela ini bercerita tentang bahwa seseorang itu Kalau mau dapat remakable sukses Jadi suksesnya gak kaleng-kaleng nih Suksesnya sangat besar Dia harus punya dua hal Yaitu passion and perseverance Passion hal yang dia sukain Preservation ini kegihan Dua hal ini digabung dengan nama Grid Nah buku terakhir yang mau gue coba share ke teman-teman adalah Buku dari Simon Sinek Judulnya adalah Start With Why Dimana dalam buku Simon Sinek ini dia bercerita tentang golden circle Kalau seseorang itu ingin melakukan sesuatu Supaya value-nya kuat Semangatnya terus membara Itu ada golden circle-nya Mulai dari Why How Lalu what Jangan terbalik Orang biasanya kita melakukan apa dulu Tapi gak tau why-nya kenapa Justru buku ini mengubah paradigma Kalau kita mau sukses Mulain dari why dulu Start With Why Simak tips-tips lainnya Hanya di channel Ingatan Gajah Bye-bye